Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seorang kakek berusia 85 tahun di kota bau-bau Sulawesi Tenggara akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah beton uniknya sang dosen pembimbing skripsi merupakan mantan muridnya dulu ketika dia mengajar di SMP kakek Laudi Muhammad Siddiq berhasil tamat dengan nilai IPK memuaskan meski proses belajarnya di kampus sempat tertunda selama beberapa tahun lantaran sakit namun begitu sembuh dia tetap bersemangat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan yang sudah diincar sejak tahun 2012 saya mulai kuliah tahun 2012 lalu 2014 selesai KKN setelah itu sempat sakit kata dia usai mengelangsungkan profesi wisudah di kampus UMP Kabupaten Buton Sulawesi Utara minggu 17 November tahun 2019 dia kembali melanjutkan kuliah hingga akhirnya sidang pada Oktober 2019 kini kakek Siddiq akhirnya meraih gelar sarjana dengan IPK memuaskan 3,5 uniknya proses wisudah pria lanjut usia ini berbarengan dengan sejumlah murid-muridnya yang pernah belajar ketika masih SMP bahkan seorang dosen pembimbing skripsi dulu juga bekas pelajar yang dididik olehnya puluhan tahun silam beberapa dosen disana juga bekas murid-muridnya kakek Siddiq mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia skripsinya berjudul mengkaji puisi walio buton dalam sastra Indonesia mengantarkan dia sebagai salah satu wisudawan yang menginspirasi sivitas akademika di kampus tersebut Siddiq mengatakan gelar sarjana ini dia bersembahkan untuk anak dan cucunya bahkan dia bercita-cita melanjutkan kembali pendidikannya ke tingkat magister atau S2 bila ada kesempatan , selamat menikmati